nah sekarang kita masuk ke challenge mas challenge! ta 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 my challenge, my adventure! get no waste, mencep! mencep pahena gini loh hai, ketemu lagi bareng saya Ronald Andretti di get no waste! my get no, my adventure! si, ma, si duduk lah oh iya iya saya pikir lagi doang USD iya 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 eh iya iya eh iya iya ga 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 kayak gini tau sorry 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 siap siap, mau ga ga silahkan opening saya tamu ini aku, bagaihanku mas sampai n sing takpa itu siap 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 salam get no hancurkan bukunya naikkan nilainya oke Halo Mas Ronald, Mas Ronald, tak panggil Papo, nama panggilannya Papo, Papo ini, aku bilangnya apa? MC, MC, iya, aku bisa pening ngomongnya Ronald, ini kan menunjukkan MCku, aku suwi gak tau syuting ini, jadi aku mendulang kamera ini, cerah-cerahan, My Gatno, My Adventure, Gatno Wismania, mantap! Hahahaha Acaranya dia, silahkan, silahkan Mas Papo ini, selain MC juga, apa ya, seniman, aku ngomong seniman, Seniboy, seniman, aslinya iya, seniman dadaan, seniboy, Sik merintis Seniboy, dan... Lagi, apa ya, bikin-bikin projekan ini, yang tak pegang ini, karya-karya buku... Apa ya, aku ngomongnya apa ya, Mas? Ini, aslinya bukan buku, tapi lembar menggambar, Lembar menggambar, Lembar menggambar, jadi namanya Papo Corat Coret Papo Corat Coret, ini nama projek bukunya, dan ini loh, YouTube channel ini, Mas? Nah, ini bedanya Promo-promo bisa gak sih? Lembar menggambar Papo Corat Coret ini, bukan cuma sekedar belajar menggambar, Tapi juga ada mewarnai-nya, dan semua langkah-langkah menggambar yang ada di Papo Corat Coret ini, Itu semua ada di YouTube Oke, oke Jadi biasanya orang kalau cuma ngeliat YouTube aja, dia belajar menggambar Ada juga yang buku menggambar, tapi gak ada tutorialnya Nah, yang ini aku bikin, selain belajar menggambar di lembar menggambar, tapi juga ada integrasinya ke YouTube-ku YouTube-nya itu, Mas? Oh, ini... Ini ada 3 volume sampai sekarang Ada 3 volume... Ini ada 3 volume... Seluruh... Boy... S... Sam... Iya, aku abis, Mas? Nusantara Ini ada yang ada, ya? Get No Way City! Nah, ini volume 1... Volume 1... Edisi menggambar hewan... Oh, iya... Insya Allah ada yang menggambar hewan Ada asu... Ada asu... Asu sampai... Apa aku? Apa are-are? Are-are... Nah, terus ini volume 3 ini lebih ke aktivitas, jadi ada interaktifnya Oke... Jadi, selain belajar menggambar, juga ada... Ini volume 2... Volume 2 ini lebih campuran, universal, cowok-cewek, ada prinses, ada transportasi... Ada dinosaurus Oke... Mas, saat durungnya dibedah... Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu... Nah... Kalau di dunia peremsian kan masih famous lah pasti sampai... Lumayan, lumayan... Nek, di dunia MC itu ngomong-ngomong dari telepon tau... Nek, di Papua Cerah Cowret itu... Sik kudu... Promo terus... Gana sih ngerti apa? Papua Cerah Cowret itu... Oke, jadi... Bisa memperkenalkan... Diri... Kemudian... Projectannya apa sekarang... Kemudian... Aktivitasnya apa... Monggo... Oke... Jadi... Lur... Nama saya Ronald Andretti... Saya sebetulnya adalah... Profesinya sebagai MC... Master of Ceremony... Banyak event-event juga... Nah... Terus begitu... Ini sebetulnya ceritanya adalah... Kena... Lockdown... Jadinya... Lockdown Got Talent... Ini... Temenan... Ini... Kena Lockdown Got Talent... Ini... Jadi... Karena Lockdown Got Talent itu... Saya udah gak ada pemasukan... Mulai dari... Januari, Februari... Tiba-tiba semua event cancel... Sampai akhir tahun udah gak ada... Nah... Mikirnya... Pada saat itu... Apa yang bisa jadi duit... Ketika... Orang-orang banyak yang jualan makanan di sosmed... Mikirnya apa yang... Enggak ada... Kompetitornya di... Kolam ini... Gitu kan... Mulailah ide... Saya dulu... Lulusan di Cafe Petra... Terus... Saya bisa gambar-gambar... Beberapa project itu... Dulu... Cuma sekedar pada saat saya nge-MC... Nah... Bisa... Gambar ini gak? Di tembok... Bisa gambar ini gak? Buat baju? Bisa... Bisa... Kayak gitu-gitu... Jadi... Belum fokus... Nah... Ketika udah kena lockdown ini... Mikir awalnya adalah... Gimana caranya bisa dapet duit dari gambar... Gitu... Akhirnya... Apa ya... Jiwa-jiwa di Cafe-nya keluar ya? Keluar... Jiwa kepepet... Ya... Akhirnya keluarlah... Pengen bikin YouTube... Awalnya... YouTube cara menggambar... YouTube cara menggambar... Itu mikirnya dulu... Gimana caranya biar bisa... Viral di anak-anak kecil... Nah... Terus abis itu... Ketika udah jadi YouTube-nya... Gambarnya kan nganggur di buku gambar ini... Akhirnya mikirnya... Ini bisa jadi duit nih... Tinggal di scan... Fotocopy... Dijual dalam bentuk... Buku menggambar... Kayak gitu... Berarti ini dijual ini masih ya? Ini dijual... Ini dijual ya... Jadi... Bisa didapetkan di... Selama ini masih bisa didapetkan di... Instagramnya... Papocoracoret... Oh ada-ada... Papocoracoret... Ya... Jangan di follow... Follow... Bareng dulu unfollow... Pengen aku ngerti... Laporkan... Apa ini? Oke oke... Siap-siap... Itu tadi... Mas Ronald... Atau Papo... Nah... Ini aku... Pengen tau lebih lanjut mas... Siap... Ehm... Kenapa kok kepikiran... Gawih-gawih kayak gini... Nah... Ini... Sampai nganggur pol lo... Ya... Asli ini nganggur... Gek... Nah itu loh... Gunanya nganggur... Kreatifitasnya berlebihan... Kepet gitu... Jadi lembar menggambar ini kan... Sajannya... Akewisan... Ini... Konsep-konsep ngerti ku... Buku menggambar ku... Nang... Toko buku ku... Sak buah cegiat... Cuman aku mikir... Buku menggambar apa sing... Ndwe kelebihan... Hmm... Aki kelebihani apa ini? Kelebihani... Konek sampe YouTube... Nah... Iku... Tak anggap kelebihan... Iku kelebihan... Jadi selama iki... Ternyata... Followerku itu titik... Cuman... Konsuntif... Begitu aku pertama kali... Ngeluarin YouTube channel... Kopot cara coret... Yang subscribe lumayan dari followerku... Itu semua... Rata-rata itu adalah... Ternyata... Segmentku bukan anak-anak... Tapi orang tuanya... Oh... Iki mas... Aku gambar gajah ini... Kok bentuknya kayak... Gajah duduk ini... Sarungan... Nah... Oh tenang... Momi... Ini aku tak bikin... Cara menggambarnya di YouTube ya... Nah... Kayak gitu... Nah... Terus abis itu... Mereka bisa ngajarin ke anak-anaknya... Si... Momi-Momi... Tapi sampe gak ada maksud kan... Bikin-bikin... Gak ada... Awalnya... Cuman YouTube aja tutorial... Oh... Gak ada maksud mungkin... Mominya masuk atau... Nah... Mominya masuknya abis itu... Oh abis itu ada... Ada volume selanjutnya... Bukan, bukan... Pada saat ini keluar... Sasaranku Mominya... Ah... Itu... Momi-Momi... Bunda-bunda... Bunda-bunda ini... Kalau misalnya di rumah... Ini ya... Kalau Momi pengen punya... Cara untuk me-time... Tinggal sebarin ini... Set-set-set-set-set... Anak-anak... Gambar... Momi bisa langsung tidur-tiduran... Oh... Iya-iya... Cara yang kreatif gitu... Iya... Kayak kuartet ini... Wah... Anak emang bulu... Langsung dirubung... Jadi itu Mas... Kalau... Sames mengambil ke dunia... Anak-anaknya... Kalau Sames sendiri... Senang gak sih? Kararare cili-ciili, Mas? Senang... Ya aslinya... Cuma kararare cili-ciili gak? Begitu ke senang? Kararare cili... Emang cekar... Omanya seihgi gara kira-kira lockdown... Gara-kira lockdown se ERCQuran... Tidak apa, kena... E.M. Didand Ngo April itu... Eh... Lockdown ini loh... Gara-gara lockdown ini loh... Gara-gara lockdown ini loh... Gara-gara lockdown ini loh... Tidak makan jenis... Tidak marinya loh... Seneng sama anak-anak kecil Apa sih yang mereka senengin itu Kayak gimana gitu Jadi aku gak mandang anak-anak itu Banyak yang nanya ini untuk usia berapa Aku gak ngeliat kayak Oh ini untuk Balita, ini untuk Batita Bahkan Ujo Project Pop aja Beli gitu Jadi ada di Instagramku Ujo Project Pop ngasih testi Bahkan dia video call juga, telpon ngasih masukan-masukan Nah ini kayak gini, kayak gini Bikin kayak gini dong Bukan cuma untuk anak kecil Tapi ternyata orang dewasa pun nemuin keseruan Dari belajar menggambar dan mewarnai Ya itu denger Momi, bunda, mama-mama Ini sampe Di respon sama Ujo Project Pop Jadi Aku gak tukuh Eh, anak-anaknya Momi-momi Kalau gak beli ini nangisah ya Asli nangisah Jalur ada ngemesmu Ini gak ngunung bengok Wah, kere mama Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Aja, enggak, enggak, enggak Aja, enggak, enggak, enggak Enggak, 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 enggak Kalau teman-teman lihat Ini loh, isinya, Reh Nah, isinya Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Aku kerungu loh Enggak, enggak, enggak Aku kerungu Tolong, sampe jelas sama Asli ini yang ngunung bengok Ini gambar ini kosong Iya Ini uang modul Aku ini Jelas kanian sampe gambar ini Duduk Ini yang konsepnya, mom Mom, ini mom Jadi bukan sekedar Ini, kok alamannya kosong aku Setuku larang-larang Nah, karena di tol A5 Nah, ini Bener Setak info sih, mom Ini satu volume itu Tak jual 25 ribu 25 ribu Jadi 24 ribu 999 ribu ya Nah, terus abis itu Di dalamnya satu volume itu Ada 20 halaman 20 halaman Nah, ini yang Edisi menggambar hewan Jadi di dalamnya Volume 1 Volume 1 ini, mom Jadi ada penyu Ada hiu Ada unicorn Kuda poni Kuda poni Ada dolpin Jadi ini banyak yang suka ya Nah, kenapa di bawahnya ini Ada halaman kosong Jadi yang atas itu Lebih sebagai contoh Terus abis itu Yang bawahnya Anak-anak itu bisa ngikutin Gambar yang di atasnya Supaya Bisa mirip Nah Kenapa ada halaman kosongnya Ya om Ya om Nah, terus begitu mereka buntu Mom, aku kok gak bisa Lengkungan gini Itu kayak gimana ya Ini Gambar kaki duluan Apa kepala duluan Atau tempurungnya duluan Nah Karepmu Bukan Mominya langsung biar pinter Biarnya gini Nah, itu kalau mom yang cerdas ya Cerdas, langsung bilang Loh, kan ada di Youtube channel Papo Cara Coret Nah Langsung buka disitu Itu ada yang namanya Papo Cara Coret di Youtube Tinggal di search aja Keluar Terus ketik cara menggambar sesuai yang ada disini Ini Jadi misalnya penyu atau sea turtle Tinggal ketik aja Cara menggambar penyu Nanti keluar Gambar ini Bisa diikutin Sambil nonton Youtube Di handphone Atau tab Atau PC Atau di TV Sekarang jamannya TV smart Wow, gede kan Wow, gede kan Wow, gede kan Kapan? Nah, itu tinggal di gambar aja ngikutin Oh, kepalanya dulu Terus abis gitu Oh, ini burungnya Kalau misalnya berasa kecepetan Jangan lupa ada penemuan namanya Pause Bukan ikan pause Tapi di pause dulu Selesaikan kepalanya Abis itu Play lagi Baru gambar bagian selanjutnya Nah, itu Penemuan itu Penemuan pause Itu momi bisa keliatan cerdas loh Hmm, kayak gitu Tuh, tuh, tuh Kalo Aku dulu om Penemuanku waktu SMP itu Mute Kalo di remote itu Iku kok iso dari penemuan? Iya, jadi Uh, keren Yang ada suara ini Gak ada suara ini Aku ada yang Apa? Aku suka Aku pengen kayak ketemuan Iya, aku ya sering banget sih Jadi ini mom Ini gunanya buat Nanti kalo Anak-anaknya pengen nyoba Nyuntuh gambar ini Ini lembar ini Digawih Digawih ini Pengen nyuntuh Mom, apa? Mama, aku pengen gambar bebek Ya di sini, Dek Ngambahnya di sini Gak mau, gak mau Kalo di gegernya mama Boleh gak? Ini sudah disediakan Nah, itu Makanya kenapa Kalo dulu kan Problemnya Belajar menggambar Orang tua itu Susah nyari HVS Oke Di rumah kan kadang ya gak sedia HVS kosong gitu kan Sekarang sudah disediakan sama Papa Cara cerit Ada bagian kosongnya Anak-anak bisa langsung di sini Banyak Bonusnya ini Banyak Ini Ini edisi-edisi K1 ini Oh Edisi K1 Eh K1 Raja K1 Anak ubur-ubur Sebetulnya gambar-gambarnya Gambar simple Jadi bukan gambar yang Rumit Jadi aku mikirnya Gambar ini harus bisa Satu kali tarikan garis Sama Gak terlalu banyak step Ini berarti Bisa buat Buku mewarnai gak om? Bisa Nah Setelah Mereka menggambar Biasanya mereka gatel Gatelnya adalah Gak bisa lihat gambar hitam putih Akhirnya Mereka mulai diwarnai Bisa juga diwarnai yang bagian atasnya Atau Hasil gambar mereka sendiri Hasil gambarnya mereka ya Oke 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 Dan ini ada Ada bonus lagi Mom Apa ibu? Kok akhir bonusnya? Jadi Kalau Anak-anaknya Mama-mama Pengen kolase Bisa dipotongi Bener gak? Ide bagus Maso Jadi bisa dipotong Gak scrapbook Hah scrapbook Kan Apalagi Mas Papo ini kan Jualnya gak Gak jilid ya Model lembaran kayak gini Jadi Habis di Gambar Diwarna Gunting Dijual lagi Bisa ke temen-temennya Oke Aku punya kayak gambar gini loh Kebun binatang Jiwa dagangnya harus keluar itu Tugas sekolah Sekarang kan banyak yang dibikin kayak gitu-kreativitas prakarya Bisa juga jualan Ayo ayo mom Tolong bisnis mom Oke Anaknya ke Om Papo Mominya ke Om Exko Enak Aku ingin Nah itu tadi Isi Isinya Buku Apa? Lembar menggambar Papo Coracoret Ah Lembar menggambar Papo Coracoret Jadi njerunnya kayak gini Njerunnya kayak gini Njerunnya kayak gini Bisa langsung kirim Kirim bisa Kirim se-Entero Indonesia Semuanya udah kirim Langsung bisa Ini kalo boleh nyombong dikit Kemarin ngirimnya Bali Solok Bekasi Semarang Jogja Udah semua Kecuali belum ke Indonesia Timur sih Yang Timur Yang Timur Yang Timur Ayo kita tunggu Kalau ini bagus lah Apalagi Timur kan buahnya Eh binatang-binatang itu Mas ya Bisa langsung nyuntuh Anoha Anoha Tapir Coba Baya tertarik langsung tunggu Masa-masa Mungkin edisi-edisi Binatang Indonesia Timur Cendrawasi Cendrawasi Ditunggu Ditunggu ya Amam ya Volume 12 Volume 12 Sebenih Mas Aku kena waktu Sik bingung dodo Lagi gilung Nah sekarang kita masuk ke Challenge Mas Challenge Challenge My Challenge My Adventure Get No Wish Mancep 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 aja gini loh Jadi challenge nya ini Mas Kan Om Ronald tadi bilang Aku sukanya itu gambar Doodle Doodle Jadi Jadi ini buat Temen-temen ya yang gak tau Doodle Mungkin kan Usumnya Doodle gambar cili Cili Bukan itu Jadi Doodle itu Gambar iseng Asli ini Bahasa Indonesia ini Cora-coret Cora-coret Jadi kalau temen-temen Dulu pernah ngelakuin Ngambarin di bangku Di mejo Di mejo Di mejo sekolah Itu Doodle Gambar-gambar Di sekolah itu Itu Doodle Jadi pokoknya nyorot-nyorot gak ada skete Gak terkonsep itu Doodle Jadi bukan Doodle itu visualis yang Cili-cili Bukan Ini Doodle Jadi Om Papu ini bikinnya Gak pakai skete Langsung Oh bedes Aku kayak gini Aku kadang ngocodeo Kayak gini Kadang aku yang lho potongu Ini Ini Doodle Jadi Om Papu ini Ngerjainya langsung Nah Challenge nya gini Om Oke Lihat hancen loh Sampai Siap Doodle ya Kita pikir baik Karate Karate Ini Buat teman-teman Ini Seperti ini Sepuluh detik Sepuluh detik Kita gambar kok ini Uh Sepuluh detik Satu Dua Tiga Kok cepet banget Lapan Sembilan Sembilan Sepuluh Sepetih Ya apa mom Terbukti kan Kalau Om Papu Handal Lekat tuku buku Tak teror kan Pisangnya hilang Temukan satu perbedaan Pisangnya hilang Lumayan lah Sepuluh detik Sepuluh detik Enak Youtube Soalnya aku dolar Oke Challenge berikutnya Wah ini gambar yang aku senang Band Legend Indonesia Siapa yang bawa Senang Sepuluh detik Kupu-kupunya gambar Tapi aku wali Kepala di bawah Cepet Cepet Kaisok 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 Doodle Wah Lepas Tantanganmu Enam Tujuh Delapan 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 setengah Wess Wess Kupu-kupu Jadinya upuk-upuk 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 Kalau dibalik Dibalik Gimana? Terbukti? Andal pak 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 Apa yang aku cerak Jadi itu loh Anak-anak Wah ini Setuk Dibanggarnya Ini Tapi tidak apa-apa loh Kalau anak kecil-kecil Gambarnya itu Bebas Ini Temukan bayangannya Oh Kisah jadi ideanya Oke Bonus 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 10 detik Sampai Gambar sambung apa Dari ini Apa ini Apa ini Apa ini 10 detik Satu Dua Tiga Jadi apa Ini Manu Gitu 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 Manu Manu Twitter Twitter Ini Keping ini Buntuknya Cuma Waktu ini Tapi Tak hias-hias Habis Ketok lah Ketok lah Kalau Manu Oke Tantangan ini Tidak di brief Ini Tidak di brief Langsung talentnya Langsung Tak kasih surprise Mudah kehilangan subscriber Iya Karena Talent di get no wish Andal-andal Sudah mumpuni Sudah teruji Aku Ini challenge Ini Langsung Langsung Apa ini Ini 5 detik Mulai dari Satu Dua Tiga Starfish Patrick Patrick Gimana Mom Sudah teruji Om Papo Dengan ini Ini Tidak mandek-mandek Tidak 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 Stok nikotin Tidak 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 Ini tetap challenge Terakhir 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 Semoga gampang Tidak 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 waduh waduh ngopi ngopi ya ngopi ya ini franchise kopi kio ya air-air doodle sehingga aku bisa doodle-doodle kan baru bisa doodle ngakai tangan kio kan baru bisa doodle ngakai tangan kio kan baru bisa doodle ngakai tangan kio ini jadi ini loh terbukti 10 detik pake tangan kiri ya om ya mungkin bisa ngeliat ini kayak bentuk ambil visual secara garis besarnya jadi doodle itu lebih ke garis besar yang visualnya dititik-titik gitu ini bentuknya ini lombongnya bisa ada waduh bisa ada kaleng ini kopinya ini wongnya yang burinya biasanya ada wong yang nage mas gurun bayar ini daseh ini kopinya mas ya gimana? sudah kelihatan? secara visual kopinya gak senang ini kursi ini kursi ya mas ya? kursi, kursi ini bener ini diterus-terus doodle kayak gitu doodle itu kayak gitu ngalir terus kita anti pensil-pensil klub iya tapi langsung pensil kayak apa 2B ujian itu cukup jawaban yang yakin ball pen ini aja bisa pakai yang 36B waduh 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 mah sobat gelombong oke berarti teruji talent kita teruji pak talent kita teruji terimakasih terimakasih dan ini wis lolos ini bener-bener teruji dengan karya-karyanya om papo tadi dengan challenge-nya ala get no wish berhasil yang pertama 10 detik manuk twitter judul apa yuk? ini adalah burung kebanggaan Indonesia waduh burung kebanggaan kayaknya MC lah ini 5 detik loh yuk gambar bintang laut ada di kedalaman laut Indonesia yang ini kopi hanya kopi Indonesia yang paling enak masuk sekarang ini sekarang ini enak 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 siap itu tadi challenge dari get no wish jadi om papo atau mas Ronald ini ya memang bener-bener terpercaya kalau bikin buku buat anak-anak ya karena bikin buku kreativitas buat anak-anak ini enggak sebarangan mungkin orang-orang yang bilang enak enak gampang mas apa jokok di internet ditemputi di-edit di-fotokopi nah itu juga ngambil di internet sekali lagi buat teman-teman maupun ini anak-anak ya yang lagi nonton juga ini anak-anak ada batasan usia gak sih yang nonton ini di-dampu-dampu gak apa-apa ini episode ini ini jadi tidak menyenangkan jadi maaf ya mom ya sekali lagi untuk yang ngambil gambar di internet itu adalah hormatin karya dari seniman yang bikin susah-susah gambar tersebut jangan diambil dengan gratis nah ini ini yang kepengen aku suarain juga buat di Indonesia terutama bahwa ternyata seniman itu masih belum bisa dihargain seperti di luar negeri gitu kan bahwa banyak orang selalu menganggap jalur seni itu gak ada duitnya tapi aku ngelihat Omexgo ternyata bisa jadi duit gitu kan wah lancar tuh iya dah jadi aku dulu sampaikan kok ternyata sudah di duit ya enggak enggak itu pencitraan aslinya ada duit belas aslinya coret-coret ya tapi itu makanya kenapa lembar menggambar paput coret-coret saya usahain adalah semua gambar yang dipakai adalah gambar saya sendiri hmm jadi semua yang di dalamnya ini gak ada yang pakai google nah itu jadi semua yang di dalam ini mau yang nyari jalan labirin mau yang apa temukan bayangan mau menghitung berapa gajah itu semua gambar yang aku bikin dan semua langkah-langkahnya ada di youtube channel paput coret-coret ah itu jadi jangan sekali-sekali ngambil atau nyiplak kalau bisa yang gak baru dewi betul kalau enggak kan ada prosesnya izin copyright dan segala macam tapi sekarang orang-orang gak ada yang langsung save image langsung ambil itu jadi jadilah seniman doodle yang budiman betul sekali jangan menjiplak atau membajak karyanya paput coret-coret ojo 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 kangen band ke band karena dibajak oke terimakasih buat om paput om ronal sama-sama ini salah satu seniman doodle kalau aku bilang ini seniman doodle alhamdulillah ada yang manggil seniman doodle artis doodle jadi gambar gak usah neko-neko dan lebih kreatif lagi om paput bikin buku-buku project buat anak-anak siap oke jadi sebelum kita closing kita iklan dulu mungkin bisa mengiklankan speedolinium oke iklan dulu adik-adik jangan lupa untuk menggambar supaya semakin tegas garisnya gunakan langsung artline dari Supreme brush marker aku tak ngiklanur produkku loh mau ngiklanur ini artline ini artline harus diklanur awas kan yang terjadi kan sponsor awas kan aku butuh melupakan youtubeku artline aku tak promonya dulu loh ini ayo artline snowman kabe selama ini aku gak jadi snowman hahaha artline gak enak tau aku gak tau gak itu kuikir rodoan sih artline oh iya gak cerang ini mas mending snowman cuma mau mana kayak apa niponsori lumayan artline bayangnya jenengmu tak tulis yang ini loh semuanya di dalamnya menggunakan artline oh ini mantep artline mantep kalau niponsori kita hahaha oke terima kasih om papo di episode kali ini papo coret coret dengan artis talent doodle kita om papua itu om ronal jadi terimakasih ojo di subscribe iki channel haram ojo subscribe enak goni channel ku ae iki ae papo coret coret papo coret coret pindah pindah itu ae klik 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 terus komen ae hujatan ae papo coret coret hahaha mlep buka apa sih komen ae papo coret coret paido kabe oke terimakasih matur suhun lur kabe konco-konco sak nusantara hancurkan bukunya naikkan nilainya my get no my adventure manceb hahaha hahaha hahaha